Persaudaraan alumni atau PA212 menggelar Reuni Akbar212 di Monumen Nasional Jakarta Pusat pada 2 Desember 2019. Ketua Panitia Reuni Akbar212 Awit Masyuri mengatakan, PA212 masih terus mengusahakan kepulangan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Sihab. Tujuan utama adalah mendoakan negeri Indonesia ini agar tetap diberkahi oleh Allah SWT. Lalu yang kemudian yang kedua merayakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian yang ketiga dimana penisaran agama masih saja terjadi. Di antaranya yang dilakukan oleh Sukmawati Gus Muafiq terhadap Rasulullah. Maka agenda kita pada Reuni ini di antaranya adalah membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian sama kita tahu bahwa Habib Rizik saat ini masih diasingkan. Nah ini sesuatu yang sangat menyedihkan di negeri yang merdeka seperti ini. Mesti melakukan hal-hal seperti ini terhadap putra bangsanya. Nah oleh karenanya harapan kita semoga pencekalan Habib Rizik bisa segera dicabut atas dasar hak asasi sebagai warga negara. Jadi pemerintah harus hadir dalam hal ini atas dasar hak asasi warga negara. Dan lalu kemudian tujuan Reuni 212 ini tidak lain direbukan untuk menjaga ukhwah. Baik ukhwah Islamia secara internal begitu pula ukhwah Watonia yaitu Persatuan Indonesia sesuai amanat Pancasila sila ketiga. Ini jutaan lah. Insya Allah jutaan. Saya sendiri kan nggak bisa ngitung satu persatu tapi estimasi insya Allah jutaan. Dari malam kita mulai jam 3 yaitu Qiyamulel. Lalu tadi berakhir jam 8 lewat 25. Kesepakatan 8.30 tapi ini 8.25. Alhamdulillah kita lebih disiplin. Untuk kedepannya masih kita harus bicarakan, konsolidasikan. Yang penting kita Alhamdulillah bersyukur kepada Allah acara Reuni 212 2019 berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan sukses, aman, tertib. Mudah-mudahan di 2020 akan lebih besar, lebih semakrat dan lebih segala-galanya. Dan semoga Habib Rizik bisa kembali ke Indonesia.